Intro Selamat datang kembali di channel youtube berita kita terkini Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Giselle akhirnya bongkar alasan dirinya terseret kasus video sure Aktris cantik Gisella Anastasia alias Giselle akhirnya buka suara secara terang-terangan soal alasan dirinya terlibat dalam kasus video sure Mantan istri dari Gading Martin tersebut diketahui sempat membuat publik gempar setelah video sure berdurasi 19 detiknya viral di medsos Meski sempat memberikan bantahan mengenai kebenaran video tersebut Giselle belakangan minta maaf dan menjadi tersangka bersama seorang pria bernama Nobu Giselle cerita tentang masa lalu Dalam sebuah kesempatan, Giselle secara terang-terangan membongkar kisah masa lalunya bersama keluarga terutama sang ayah Diakui oleh Giselle, jika penyebab utama dari kerapuhannya selama ini yakni lantaran ia merasa haus kasih sayang Bahkan, ibu gembita Nora Martin itu mengaku memang sang psikolog pun membenarkan tudingan tersebut Hal ini diungkapkan Giselle saat hadir di podcast YouTube Daniel Mananta dan sedikit mengulik tentang kisah masa lalu Giselle Banyak penghakiman di masa lalu kayak kurang kasih sayang orang tua dan segala macam Aku datang ke psikolog buat minta penyelesaian Psikolognya bilang oke i understand Giselle kamu begini kata Giselle di YouTube Daniel Mananta Dia, psikolog, ngomong aku tuh begini karena aku kurang sosok ayah dari kecil Papa ada ya cuman kan sibuk dengan urusannya sendiri kerja Terus ada badai-badai dikit di keluarga kami pokoknya emang kurang deket gitu Sambung Giselle Jadi menurut dia aku tuh begini karena emang aku kering Emang harus kasih sayang Emang karena sosok ayah, sosok pemimpin, sosok yang bisa dijadiin pegangan Jadi dia kaya mengkonfirmasi semua, pungkasnya Pembelajaran Tak membenarkan dengan segala cerita di masa lalunya mulai dari perceraian hingga tersandung kasus video sure Kekasih Rino Sudarjo tersebut mengaku jika semua kisah di masa lalunya akan dijadikan sebuah pembelajaran hidup agar kedepannya menjadi lebih baik Masa lalu memang bukan dijadiin pembelaan kayak gitu Tapi emang jadiin pembelajaran atau membentuk kita jadi lebih baik sebetulnya Jadi gak bisa nyalahin masa lalu, tutur Giselle Sama masa lalu kita harus berdamai, harus maafin Harusnya ya memang harus pake Tuhan sih karena emang susah sih Timpal Giselle Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate Terpercaya dari berbagai sumber Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi Jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!